Intro Pengumuman Menteri Pak Prabowo itu kalau saya gak salah jam 10 ya Selesai jam 12 12.30 itu di warung-warung kopi, di media sosial langsung ngomong Kapan ya reshuffle-nya? Baru dipilih Belum juga pergi itu para menteri dari istana Terus kita ngomongin kapan reshuffle-nya ya Padahal sore harinya masih ada pelantikan wamen Jadi artinya banyak juga rakyat Lah kok begini nih Ada 17 orang yang diumumkan di hari itu adalah menteri-menterinya Pak Jokowi Yang memang sudah kita bahas juga waktu di catwalk karta negara itu kan satu-satu datang tuh Para menteri itu, tapi terus kemudian dilantik Rakyat langsung memberikan opininya segera Wah ini kabinet 100 menteri atau 100 hari nih Jadi 100 hari reshuffle Masa belum apa-apa udah ngomongin reshuffle ya Saya setuju tuh tadi sama Bang Ade tuh Kita kasih kesempatan aja sama Pak Prabowo untuk menjalankan Pemerintahan Menjalankan kabinetnya Tapi kan ini Menarik loh kalau kita ngomongin Kenapa kemudian pendapat masyarakat Wah sebentar lagi dari shuffle nih Berarti belum ajak nih menteri-menterinya Banyak juga yang bertanya Kan kalau kita tarik mungkin Berdanya atau berharap Mungkin berharap juga ada tuh Jangan ngeliatin saya Bang Margarito Nanti Bang Margarito disangkanya yang mau yang berharap itu Teman-temannya udah masuk semua ya Bang ya Makanya tuh Pak Prabowo juga sih ngomongin hari Senin Coba hari Kamis Abang masuk tuh Jadi Bang Karni Kalau kita mundur sejenak di 2019 Itu kan seperti kapal Pak Jokowi ini oleng lah Kita ingat ada protes keras di depan Bawaslu Kemudian banyak yang bertanya-tanya Kok Pak Prabowo kalah Padahal adimo masyarakat begitu besar Kemudian Pak Jokowi ini canggih juga Supaya tidak oleng ini kapal Penyeimbangnya masuk Pak Prabowo masuk di kabinet Jadi berlayar ini kapal Tidak oleng lagi Begitu kita masuk pilpres Wah sang penyeimbang ternyata Bersiap men-takeover kapal itu kan Saya pikir juga gitu Begitu Pak Prabowo menang Wah kapal di-takeover nih Ternyata Tidak gitu kan Dari komposisi kabinet Kita tidak melihat seperti itu Masih pemilik lama Masih pemilik lama Ternyata tidak jadi takeover Kita sempat bahas juga Sebetulnya ada apa dengan Peristiwa Solo Karena kemudian Keesokan harinya Langsung diumumkan kabinet Dengan gaya catwalk di Kertanegara Nah balik lagi yang tadi Tadi Bang Ade Menyindir juga Atau mengutip juga Atau membicarakan juga tentang Pidato Pak Prabowo yang Menggebu-gebu Itu memang bagus tuh Pak Prabowo seperti Menghapus pencitraan Pak Jokowi Selama 10 tahun Dengan satu jam itu Boleh lah kita bangga G20 Kekuatan ekonomi Ke 16 terbesar Tapi kalau rakyatnya miskin Buat apa Terus dia cerita juga tentang 70 tahun yang masih Mengayuh beca Buat apa Dia belum merdeka Itu bukan arti kemerdekaan Keren ya Besok harinya Kakak Pigai Minta 20 triliun Besok harinya juga Yandri Susanto Nyebar undangan Pakai kopsurat Menteri Desa Haul ibunya yang kedua ya Diundang lah itu Para RT Para WR Di Kabupaten Serang Dimana istrinya Sedang berusaha Menjadi Bupati Serang Ya kan wajar ya Kita punya pikiran nakal ya Ini orang Mau memanfaatkan dirinya Jadi menteri Buat kampanye Istrinya atau gimana gitu Ya dugaan-dugaan gitu Boleh mudah-mudahan Pak Yandri nonton bang Jadi ILC berikutnya Dia datang Mengklarifikasi Gitu kan Terus dia ngomong lagi Saya tidak satu sen pun Menggunakan anggaran Kementerian Desa Disangkanya Itu kopsurat Datang dari langit kali ya Kopsurat datang dari langit Cap stempel itu Datang juga dari langit Printernya itu Tinta printernya itu Tiba-tiba ada Belum lagi Ya jodohnya ya Belum lagi yang nyebar Udah pokoknya gitu Ke gue Ngomong-ngomongin Kopsurat aja lah Karena bahasanya dia itu Tidak satu sen pun Anggaran Kementerian Desa Tapi gak tau ya Ini kan pada saat kita Ngobrol ini Besok mereka pada ketidar tuh Musimnya digojelok Paling kenceng tuh Pak Yandri tuh Sama Pak Prabowo tuh Tapi yang gak tau lah Mudah-mudahan Pak Prabowo Manggil Julhas ya Coba tolong Pak Julhas itu Diurus Anak buahnya Nah Kan inti dari pidatonya Pak Prabowo Sebetulnya sudah ditulis Di bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia itu Dia menulis tentang Seharusnya kemiskinan itu Tidak terjadi di Indonesia Indonesia kayak raya Rakyatnya masih miskin Kata dia Itu kan Keren ya Paradoks Indonesia itu Yang saya harapkan itu Begini Berani gak Pak Prabowo Mengubah Standar Garis kemiskinan Di Indonesia Yang 580 ribu Per bulan Menjadi Misalnya Standar Kemiskinan World Bank Yang baru Yang 3,2 dolar lah Yaitu mungkin Sekitar 45 ribu 50 ribu Perhari Karena kalau Di Hitung Pakai Standarnya World Bank Itu pusing itu Teman saya Sahabat saya Dan lulusan ILC itu Budiman Sujat Miko Gimana tuh dia Memimpin badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kalau dia Masih Ngambil Gaji Dianggapnya Gak Percepatan Kalau Mau Percepatan Wah saya Tidak akan Ngambil Gaji Ini Demi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Walaupun Kasian Juga Kalau gak Ambil Gaji Tapi Kalau Pak Prabowo Berani Mengubah Itu Menurut Saya Sudah Satu Hal Yang Membedakan Antara Prabowo Dengan Jokowi Nah Pak Prabowo Sempat Juga Tadi sempat disinggung Juga sama Prof Iqrar Dia ingin Menunjukkan Kepada Rakyat Kalau Saya Bikin Mobil Mobilnya Ada Yang Namanya Garuda Maung Jadi Saya Pakai Kalau Mobil yang STM Kan Gak Dipakai OSM Bang Ade Masih Ingat Saya Lupa Untung Bang Ade Ingat Memang Bang Ade Jokowi Sejati Masih Ingat Itu kan Gak ada Ada Jadi Kalau kita Kembali lagi Membicarakan Kabinet Kenapa Saya Tadi Memulai Dengan Ada Apa Dengan Prabowo Karena Lucu Juga Itu Gak Banyak Orang-orangnya Pak Prabowo Yang Ada Di Dalam Kabinet Itu Kecuali Mungkin Pak Sugiono Pak Prastiyohadi Pak Teddy Pak Rahmat Pambudi Itu memang Pak Fadlizon Kemudian Ferry Juliantono Tapi yang lain-lainnya Itu Ada orang Ex PDI Perjuangan Mas Ara Bang Budiman Ada Ex-nya Pak Jokowi Bahkan Ada Ex-relawannya Pak Jokowi Juga ada disitu Jadi Wajar Kalau saya rasa Pertanyaan itu Ada Karena kan Ya Iya sih Pak Prabowo Waktu itu Mengusung Program Keberlanjutan Tapi Ya Keberlanjutan Minimal Orang-orangnya Baru gitu Namanya Season Baru kan Mudah-mudahan Orangnya baru-baru semua Tapi kan Enggak Jadi memang Banyak dipertanyakan Bukan hanya Dari sisi Kapasitas Tapi Ini Pak Prabowo Sebetulnya Mau apa Karena Dia memulai Pidatonya Dengan bagus banget Bicara tentang Pengentasan Kemiskinan Jadilah kemudian Saya kepikiran Ini Pidatonya Artifisial Atau asli dari hati Walaupun Saya juga Saya berdoa Mudah-mudahan Itu Asli dari hati Karena dia tulis Dalam bukunya Paradoks Indonesia Tapi kalau kita lihat Menteri-menterinya Pertanyaan saya adalah Ini menteri Kompatibel gak Dengan cita-citanya dia Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia Cocok gak Ini menteri-menterinya Pak Budiari Yang tadinya Menkom Info Dipindahin ke kooperasi Itu cocok gak Apa Gara-gara pengen Mbak Mutia Hafidh Masuk Terus Pak Budiari Harus tetap ada Ya udahlah Di kooperasi aja Atau gimana Gitu Mbak Terima kasih.